Bagus Kavi akui buang waktu di Eropa, cuma Marcelino Ferdinand yang paling mungkin tak lukan benua biru, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bagus Kavi mengakui membuang waktu dengan terus bermain di Eropa, realita menyedihkan pemain Indonesia yang mencoba berkarir di benua kiblat sepak bola. Bagus sempat dianggap sebagai striker masa depan timnas Indonesia, setelah mengantar timnas U16 menjadi juara piala AFF. dan menjadi top scorer Garuda Select. Keputusan berkarir di Eropa sempat dipuji oleh publik Indonesia, tetapi 2,5 tahun berselam barulah terkuak perjudian itu tak membuahkan hasil. Bagus pertama kali hijrah ke Eropa pada Desember tahun 2020, memanfaatkan koneksi Dennis Wise ke Jom FC Utre. Saudara kembar Bagas Kava itu lantas menjajal Liga Yunani dengan menerima tawaran Astras Tripolis. Bersama dua tim di dua liga berbeda, Bagus cuma mengantongi dua penampilan kompetitif. Tak heran setelah cuma menjadi cadangan mati di dua klub tersebut, Bagus memilih pulang kampung untuk kembali ke pelukan Barito Putera di Liga 1. Singkat cerita kembali ke Barito, sebenarnya Bagas Kava mengajak kembali saya bergabung karena melihat saya jarang dapat menit bermain, ujar Bagus dikutip dari kompas.com. Sebenarnya saya belum puas untuk pulang ke Indonesia, cuma kan kembali lagi, saya ingin bermain bola, saya tidak mau membuang-buang waktu di umur saya sekarang ini, jelasnya. Di usia 21 tahun, Bagus memang harus segera mendapatkan menit main reguler agar talentanya tidak mengalami penkes. Kondisi serupa dialami dua pemain Indonesia lainnya yang terlebih dahulu pulang kampung setelah gagal di Eropa, Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Egi Maulana Fikri praktis cuma menjadi pilihan reguler dalam satu musim di antara 4,5 tahun menjajal benua biru. Witan juga demikian, bahkan cuma menjadi pilihan reguler dalam setengah musim di antara 3 tahun membuntuti Egi. Masa main reguler bagi Egi dan Witan sama-sama terjadi di FK Senika, Liga Slovakia, pada musim 2021-2022. Praktis cuma Marcelino Ferdinand, pemain Indonesia yang mampu langsung mencuat di sepak bola Eropa tanpa beradaptasi terlalu lama. Marcelino Ferdinand sudah mengumpulkan empat penampilan dan satu gol untuk KMS KDNZ, Liga Belgia, bisa bertambah andai tak dipanggil ke SEA Games 2023. Musim depan, Marcelino bakal semakin berpeluang mendapat tempat utama tim Eropa, sesuatu yang tak pernah dicapai para seniornya.